Bisakah saya menjadi da'i Allah, Malana? Bisakah saya membuat usaha dakwah ini, Malana? Sedangkan saya hanyalah mantan rokes saja. Dulu seluarnya, seluarnya rimau-rimau kan? Koyak-koyak kan? Oh, ini siapa ini? Ini mantan hantu dulu, ini sekarang mau bicara tentang kebesaran Allah. Siapa kita, Malana? Lihat saja sirah-sirah para sahabat. Kita ceritakan kepada orang kasih penerangan dulu, Mas. Dakwah ini bukannya mengajar. Yang mengajar itu, biarkan saja ustaz-ustaz, alim ulama, tok guru-tok guru itu yang mengajar. Dakwah ini bukannya mengajar. Dakwah ini mengajar. Saya yakin semua orang bisa mengatakan jum. Perkataan jum. Jum untuk apa? Bicara para orang. Jum, yuk. Mari, semayang, mari. Solat, mari, yuk. Mari kita ikut ikaf masjid. Mari, jum. Jum. Itu sudah dakwah, Mas. Kita lihat saja sirah para sahabat Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Ini hari memeluk Islam. Besok sudah islamkan sembilan orang. Apa ilmu yang dia ada, Mas? Tidak perlu sampai kamu rokok. Bakata orang kalau mau buat usaha dakwah harus yang sudah belajar tinggi-tinggi. Kamu siapa? Ada orang pertikaikan itu. Tapi lihat dulu sirah para sahabat, Mas. Apa ilmu yang ada pada Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq. Hanya mengatakan kepada manusia, batu itu bukan Tuhan, api itu bukan Tuhan, matahari itu bukan Tuhan. Tuhan kita Allah, la ilaha illallah. Ini dia, Mas. Kadang-kadang kita ini, umat di akhir zaman, malu memperkatakan, malu melawangkan kalimah la ilaha illallah. Yakin benar-benar, Mas. Itikat benar-benar, Mas. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau benar, yakin tiada Tuhan selain Allah. Antum tidak berharap, tidak berharap meminta-minta merayu pada makhluk, Mas. Jangan risau kalau duit tinggal 100 dalam poket. Kita sekarang kalau duit tinggal 100 di dalam poket, mampu terbesik di hati kita. Mampu ini besok 2-3 hari lagi, nak makan apa ini? Kenapa, Mas? Makan kita bukan dijanjikan oleh Allah dengan adanya uang kertas itu. Kalau tidak percaya, kita tanya saja perkara-perkara iman dan perkara tahu ini kepada mereka-mereka yang tidur di kaki lima itu. Jangan tajak kepada manusia-manusia yang memang ada pekerjaan. Mereka akan memperkatakan, memang aku makan karena aku kerja, aku ada jawatan, aku ada gaji besar, aku overtime, aku buka branch aku sana-sini. Karena itu aku makan. Antum tidak makan karena antum tidak kerja, antum malas. Siapa kata? Tanya dulu manusia-manusia yang tidur di kaki lima itu. Kita tanya mereka, bang, sudah makan bang? Assalamualaikum, walaikumsalam. Sudah makan bang? Sudah, Alhamdulillah. Mereka kata, Alhamdulillah. Siapa kasih makan bang? Makan apa bang? Alhamdulillah, tadi Allah hantar separuh roti dekat tepi tong sampah itu saya makan tadi. Alhamdulillah. Ini bicara orang yang tidak ada iman. Allah bisa memuliakan manusia-manusia yang tidur di kaki lima itu tanpa memberikan mereka raja, pangkat raja, mahkota ataupun istana. Allah SWT juga boleh menghinakan raja-raja yang di dalam istana itu tanpa menarik kedudukannya, tahtanya, kerajaannya, istananya. Allah tetap boleh menghinakan raja-raja itu. Sekarang ini, kita mau mendapat pandangan mulia dari makhluk atau pada Allah. Terima kasih. selamat menikmati